Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Pertama Aprilianto Saya akan menjawab Topik tujuh Mulai dari diri, etika dan profesionalisme guru Disini yang pertanyaan pertama yaitu Bagaimana guru kreatif dan inovatif Telah mempengaruhi pandangan anda Tentang peran seorang pendidik Nah, jadi disini Guru kreatif itu menurut saya Tentang Peran seorang pendidik itu Mempengaruhi peserta didik Ketika kita menerapkan Kreatifitas dan inovasi Itu akan Mampu membantu peserta didik Mendapatkan pembelajaran Sesuai dengan kemampuannya Contoh saja seperti yang dilakukan Guru Pamung saya ketika mengajar Secara lisan memberikan tips Untuk menghafal pada program Yang ada di scratch Disini saya juga menerapkan pembelajaran itu Berdasarkan guru Pamung saya tadi Yang hanya secara lisan Disini saya teruskan menjadi video motion Atau poster komik Terus yang kedua Apakah anda pernah memiliki pengalaman Dengan seorang guru yang anda Anggap kreatif dan inovatif Bagaimana pengalaman itu Mempengaruhi pembelajaran anda Disini Saya menjawab pernah Itu guru Pamung saya sendiri Bapak Avo Nah disini terbukti Ketika saya melakukan asistensi itu Pada materi pengenalan Scratch ke Bapak Avo Beliau itu ketika mengajar Hanya memberikan tips Melalui lisan Nah disini Saya terpengaruh Tantar inspirasi dengan beliau Bagaimana kalau Dari tips yang diberikan itu Saya jadikan video motion Atau poster komik saja Disini saya benar-benar Terpengaruhi oleh guru yang kreatif Terus yang ketiga Bagaimana anda mengukur Tingkat kreatifitas dan inovasi Dalam pendekatan pengajaran seorang guru Nah disini Saya mengukur tingkat kreatifitas Dan inovasi itu Dalam pendekatan seorang guru Seberapa baik mereka Dalam melakukan pembelajaran Seberapa kreatif Terus Cara-caranya itu seperti apa Disini saya juga memperhatikan Terus Bagaimana guru itu Melakukan kontekstualisasi Materi Seperti algoritma dan Pemerkaman Diterapkan pada kehidupan Sehari-hari Yang ada di kelas Seperti Mengantri Atau bergantian Mengerjakan Itu kan juga sama Seperti algoritma Setiap bertahap Melakukan pekerjaan Terus yang keempat Apakah anda merasa Bahwa kreatifitas dan inovasi Dalam pembelajaran Dapat meningkatkan Minat dan motivasi Mengapa demikian Ya Saya percaya Bahwa kemampuan guru Untuk menjadi kreatif dan inovasi Itu dapat Membantu mengatasi Tantangan pembelajaran Yang sulit dipahami Seperti Kode-kode program Di scratch itu kan Sangat banyak sekali Disini kalau Dihafalkan semua itu Juga Sangat sulit Jadi Lebih baik Diberikan Poin-poin pentingnya Jadi disini guru itu Harus kreatif dan Bisa memberikan inovasi Kalau sulit ini Seperti apa Langsung diberikan saja Contohnya Diberikan saja Cara-caranya Untuk Menghafal kode tersebut Yang kelima Dalam pandangan anda Sejauh mana Kreatifitas dan inovasi Dalam pendidikan Dapat meningkatkan Keterampilan pemecahan Masalah siswa Nah disini Dalam pandangan saya Kreatifitas dan inovasi Dalam pendidikan itu Dengan cepat dan mudah Meningkatkan keterampilan Nah disini Meningkatkan keterampilannya Itu bagaimana Guru mengolah Pembelajaran Dilakukan Seperti apa Pembelajarannya Terus Proses pengerjaannya Itu seperti apa Lalu Assessmentnya itu Dibuat kreatif Seperti apa Yang intinya disini Pembelajarannya itu Dibuat Untuk tidak Menyusahkan Pusat didik Dan kalau bisa Ya mempermudah mereka Terus yang ke enam Bagaimana Peran seorang guru Bagaimana Peran penggunaan teknologi Dalam mendukung Pendekatan Guru yang kreatif Dan inovatif Dalam pengajaran Nah disini Teknologi itu Sangat berperan penting Dalam membantu guru Untuk menjadi kreatif Dan kreatif Dan inovasi Nah dengan Menggunakan alat-alat Bantuan digital Atau multimedia Atau aplikasi Guru itu dapat Menciptakan pengalaman Pembelajaran Yang menarik Dan bermakna Bagi siswa Contoh saja Apa yang dilakukan oleh SMP Negeri 24 Guru pamong saya Dan guru pamong saya Seperti penggunaan Insect teacher Atau Classroom SPY Itu Dapat mengontrol Penggunaan komputer siswa Jadi disini Siswa itu tidak Bebas leluasa Menggunakan komputer Untuk bermain Atau melihat youtube Nah disini Kita Kami mengontrol Itu menggunakan Insect teacher Untuk membatasi Pesat didik Itu melakukan hal Yang tidak diinginkan Ini merupakan teknologi Yang sangat membantu Dalam Pembelajaran di kelas Terus Selanjutnya Nomor 7 Bagaimana guru kreatif Dan inovatif Dapat menciptakan lingkungan Kelas Yang mendukung Perkembangan siswa Secara holistik Nah disini Guru kreatif Dan inovatif Itu menciptakan Lingkungan kelas Yang mendukung Perkembangan pesat didik Sesuai dengan Kemampuannya Disini Jadi Ketika kita Menakukan pembelajaran Di kelas itu Sebisa mungkin Siswa itu Berkembang Sesuai kemampuannya Dengan Tidak ada Judgment Atau Tunjukkan kepada Siswa itu Kamu harus bisa Seperti ini Bisa seperti ini Tidak seperti itu Jadi Pesat didik itu Diberi kebebasan Untuk bisa Sesuai kemampuannya Masing-masing Dan ketika Di kelas itu Kita harus Sebisa mungkin Memberikan feedback Kepada pesat didik Terus yang keelapan Apakah Anda Merasa bahwa Kemampuan guru Untuk menjadi kreatif Dan inovatif Itu membantu siswa Mengatasi tantangan Pembelajaran yang kompleks Contoh saja Contoh saja seperti Kedua pemrograman Ada di scratch Itu materi Kontrol Sama perulangan Itu sangat kompleks Disini kalau kita Tidak memberikan Gambaran Atau contoh Pada kehidupan sehari-hari Itu Pesat didik akan bingung Contohnya saja Kayak Budaya yang terdekat Seperti Mengayu sepeda Itu kan juga Perulangan Nah disini kita harus Kreatif Mendapatkan Hal-hal yang seperti itu Terus yang terakhir Sembilan Apakah Anda Merasa bahwa Potensi untuk Menjadi guru Kreatif dan inovatif Pada masa depan Jika iya Langkah apa yang harus Diambil untuk Menyampainya Disini Saya sangat Beroptimis Bahwa saya itu Bisa menjadi guru Yang kreatif dan Inovatif Untuk langkah-langkahnya Pada saat PPL PPG ini Saya sudah Menciptakan Kreatifitas dan inovasi Dengan kemampuan Yang saya miliki Yaitu Menggunakan Atau membuat Video motion Dan poster komik Disini Tetapi saya Pada saat itu Masih terinserasi oleh Grup paman saya Tetapi saya sudah Melakukan itu Dan saya berani Memberikan kepada Pesatidik Melalui pembelajaran Yang saya lakukan Pada saat Praktik Mengajar kemarin Jadi Untuk kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada Salah kata Salah perbuatan Saya mohon maaf Kurang lebih Kurang lebihnya Saya Tutup Sampai jumpa Di lain Kesempatan lagi Untuk menyawa Pertanyaan-pertanyaannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton